Dalam isi khutbah itu saya tidak ingin menuduk dan tidak ingin menfitnah Kiyah Haji Yashim Asyari, itu pernyataan saya. Ternyata mungkin Allah takdirkan saya lupa untuk menyampaikan lanjutannya. Akibat ceramah khutbah peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. adalah termasuk perkara bid'ah yang berasal dari ajaran Yahudi, Aswaja Pamekasan langsung mengeruduk Masjid Usman bin Afan dan meminta masjid tersebut ditutup, Rabu, 25 Januari 2023. Ustaz Yazir Hasan kemudian mengklarifikasi isi ceramahnya yang menyakiti warga Nahdlatul Ulama, NU, sewaktu berhutbah di Masjid Usman bin Afan. Ustaz Yazir Hasan mengatakan, sewaktu menyampaikan ceramah, ada kekurangan teks dan kekurangan penyampaian yang belum ia sampaikan terhadap para jemaahnya. Ia mengaku teledor dan hilaf karena menyebut K.H.S. Pendiri NU mengingkari adanya perayaan maulid Nabi Muhammad S.A.W. Menurut Ustaz Yazir Hasan, sewaktu khutbah di Masjid Usman bin Afan itu, ia akan melanjutkan pernyataannya yang belum tuntas disampaikan. Alhamdulillah, puji sukur, khutbah di Allah S.W.T. Semoga salam dan salam didepahkan kepada dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menindaklanjuti permintaan maaf saya tadi pagi di kediaman Bapak Kepala Desa Haji Fahrul Wazi. Yang selanjutnya ini, saya ingin mengklarifikasi isi pernyataan khutbah di Masjid Usman saya di mana saya ada kekurangan teks atau kekurangan penyampaian yang belum saya sampaikan dan teledor karena kehidupan saya dalam penyampaiannya. Yaitu dalam isi khutbah tadi, khutbah yang saya sampaikan tentang murid Nabi itu bahwasannya menyatakan Kiai Haji Yasim Ash'ari, pendiri NU meningkari adanya perayaan murid Nabi. Nah, disitu saya putus apa daya kehilapan saya. Hendak mana saya ingin menyatakan. Lanjutan dari pernyataan saya tadi di khutbah itu ada pernyataan yang belum saya sampaikan yaitu bahwasannya kalau disertai tindakan kemungkaran. Maksud saya seperti itu. Artinya dalam isi khutbah itu saya tidak ingin menuduk dan tidak ingin menfitnah Kiai Haji Yasim Ash'ari. Itu pernyataan saya. Ternyata mungkin Allah takdirkan saya lupa untuk menyampaikan lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. yang terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih.